Hari pertama libur cuti bersama pada akhir Oktober terjadi lonjakan penumpang pesawat di Bandara El Tari Kupang. PT Angkasapura 1 Kupang mencatat pada hari normal selama masa pandemi COVID-19, jumlah penumpang yang keluar kota Kupang hanya berada di kisaran 1.200 sampai 1.300 orang. Sedangkan pada hari pertama liburan cuti bersama, penumpang pesawat yang keluar kota Kupang mencapai 1.700 orang. Sementara penumpang pesawat yang tiba di kota Kupang mencapai 1.600 orang. Untuk hari pertama ini, biasanya sih kita kalau kondisi normal ya pada masa pandemi ini, untuk penumpang berangkat hanya di kisaran 1.200-1.300. Namun untuk hari pertama libur ini, kami mendapatkan data untuk sementara ini lonjakan penumpang terjadi sampai dengan 1.700 orang untuk keberangkatannya dan untuk kedatangan berkisar di 1.600 orang. Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran corona akibat terjadinya lonjakan penumpang, pihak Angkasapura 1 Kupang bersama Lanut El Tari Kupang sejak pagi hari menggelar operasi penertiban protokol kesehatan di area bandara.